Kita ke informasi mancanegara, sodara sejumlah warga Palestina meninggalkan kota Rafa Gaza, Palestina. Warga terpaksa harus dievakuasi, menyusul serangan Israel yang menewaskan sedikitnya 16 orang pada selasa kemarin. Sebelumnya dilaporkan serangan keji Israel terjadi pada minggu malam lalu. Serangan itu memicu kebakaran di sebuah kem pengungsian di Palestina dan menewaskan sedikitnya 45 orang. Serangan Israel yang dilancarkan pada awal Mei telah menyebabkan hampir 1 juta orang mengusih dari Rafa. Warga mencari perlindungan di tenda-tenda kumu dari serangan Israel. Otoritas Kesehatan Gaza menyebut jumlah warga sipil Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza mencapai 36 ribu orang. Dalam 24 jam terakhir, tentara Israel membunuh 68 warga Palestina. Sementara 383 lainnya mengalami luka-luka. Pesawat tempur dan drone Israel mengebom 75 target di Gaza. Otoritas Palestina terpaksa menutup salah satu rumah sakit yang masih berfungsi di Gaza karena ada operasi militer di wilayah itu.